Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang, pada waktu itu orang akan melihat putra manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu sebab pembebasmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pura dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah, senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi, supaya kamu tahan berdiri di hadapan putra manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristu. Para Romo, Bapak-Ibu yang terkasih, depan kami ini ada Romo senior kami waktu saya masih prater dan imam muda waktu di Madiun, Romo Ponti dan Romo Katini. Beliau berdua ini pernah tugas dipacitan, wilayahnya luas, yang sekarang ini dijalani tiga Romo, namun beliau-beliau ini hanya dijalani sendiri. Begitu semangat. Saya kagum di dalam kehidupan sebagai imam, itulah yang memberikan semangat mengapa saya tertarik menjadi imam. Maka hari ini masa Adven, Adven adalah kedatangan, yang diartikan pertama kedatangan Tuhan Yesus yang pertama 2000 tahun yang lalu, dan yang kedua adalah yang akan datang. Yang akan datang tadi digambarkan adanya bencana dan kekuasaan Allah. Semua diharapkan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dikatakan tadi jangan sampai jatuh di dalam pesta pura dan kemabukan. Kedua inti jawaban bacaan Injil hari ini, sebetulnya pesan Injil hari ini di bacaan kedua, dikatakan kita di dalam masa Adven ini diharapkan untuk menjadikan bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih, dalam kasih dengan sesama manusia dan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita diharapkan tidak bercacacelah dan kudus dihadapan Allah. Maka masa Adven ini bagaimana kita pertama bertambah dalam kasih, kedua tidak cacacelah dihadapan Tuhan. Maka bacaan Injil hari ini supaya berjaga-jaga, kita tidak syarat di dalam pesta sopura dan kemabukan. Dan jangan sampai kita hanya memikirkan kepentingan dunia. Pernah ada suatu cerita, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan juga, ada dua pemuda, dia keluar membawa mobilnya, dia mengatakan mari kita berpesta pora. Setelah jauh mengendarai mobil, dia tempat yang sepi, lalu dia mulai meminum minuman yang penuh atau dengan yang mengandung alkohol. Dia minum-minum sampai puas. Setelah puas, dia mulai hidupkan mobilnya, lalu dia berjalan dengan mobilnya, lalu dia mengatakan mari kita menikmati hidup. Ayo bro, tolong dipancel gasnya yang dalam supaya makin keras. Maka pada waktu itu gasnya dipancel dengan dalam, maka di situ angka speedometernya menunjukkan angka 60. Pada waktu angka 60, ada seorang kakek yang lari menggedok-gedok. Lalu dia mengatakan, lalu mengatakan, ada apa kakek? Kalian apakah punya rokok? Saya minta rokoknya. Dia akhirnya merundingkan diantara mereka berdua, lalu dia memberikan rokok kepada kakek tua tadi. Setelah dia memberikan rokok, lalu dia berjalan terus menancap gasnya lagi, sampai menunjukkan speedonya 90. Namun waktu sebelum menancapkan gas sampai 90, mereka berdua mengatakan, hebat ya kakek itu bisa lari dengan kecepatan 60. Itu dulu pasti menjadi seorang atlet yang hebat. Namun waktu menancap sampai 90 tadi, kakek tadi datang lagi menggedok-gedok. Lalu dia mengatakan, ada apa kakek? Dia mengatakan, kalian apakah punya kore api? Saya ingin menyalakan rokoknya. Akhirnya dikasih menyalakan rokok api, lalu dia atau dia menancap gasnya lagi, lalu dia mencapai sampai 100 km per jam. Dia mengatakan dengan ketawa-ketawa, saya yakin kakek tadi tidak akan bisa mengejar lagi, karena kita sudah dengan begitu cepat. Ternyata tiba-tiba kakek itu muncul lagi, menggedor ke kacanya. Lalu ada apa kakek? Dia dengan kehiranan. Saudara, pemuda, apakah saya boleh menolong Anda? Karena mobil Anda ternyata terjerumus dengan lumpur. Bapak Ibu yang terkasih dan Pak Romo, cerita ini mengingatkan orang yang mabuk, ternyata tidak bisa menguasai dirinya. Karena tidak bisa menguasai dirinya, maka dia tidak bisa berpikir yang benar. Dan berpikir mana yang benar, mana yang salah. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tidak menguasai dirinya, dia ada juga tidak bisa mengenal lingkungannya. Maka karena dia tidak bisa mengenal lingkungannya, dan tidak bisa mengenal dirinya, bahkan dia berjalan saja, tidak bisa nyampe-nyampe. Karena dia berjalan satu kali, dia mundur dua kali, dua langkah. Dia maju satu langkah, dia mundur dua langkah. Karena sempoyongan, bagaimana dia bisa maju. Maka dalam situasi mabuk ini, dan tidak mengenal lingkungan ini, dalam situasi seperti inilah, Yesus mengingatkan, inilah situasi kita. Dalam situasi kita ini, seringkali kita mabuk dalam bestapura, karena dalam rangka kita, untuk menghibur di dalam kehidupan kita, seringkali menghadapi, atau melimp, atau melimp, menghadapi kesulitan hidup kita, karena ada permasalahan. Maka bestapura adalah salah satu langkah, salah satu cara, bagaimana kita menghadapi kesulitan hidup, kita menghadapi permasalahan hidup, maka seringkali kita bestapura, atau makan-makan. Maka dalam waktu krisis, tidak iran. Orang yang jualan makan itu, begitu rahmi. Kenapa? Daripada stres, sudah makan saja. Maka orang yang stres itu, biasanya cepat gemuk. Kenapa? Karena di situ, untuk menghibur stres itu, biasanya dengan makan. Maka di sini, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, dalam masa Advent ini, kita jangan terjerumah, di dalam kehidupan, yang sama dengan bestapura, yang tidak bisa mengendalikan, dengan lingkungan sekitarnya, yang tidak bisa membaca situasi. Karena kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, supaya berjaga-jaga, jangan jatuh sampai jatuh, di dalam dosa. Karena berjaga-jaga, bukan hanya sekadar sadar, atau melek, tapi kita diingatkan juga, berjaga-jaga, supaya kita, hidup kita sesuai dengan kendak Tuhan. Maka masa Advent ini, kita diingatkan, bagaimana kita sebagai, orang Kristiani, orang yang Katolik, sejati, kita setelah mendengarkan, perman Tuhan, apakah juga, ini juga meresap, di dalam hati kita. Lalu kita ada perubahan hidup, karena masa Advent, juga dibutuhkan, masa pertobatan, artinya perubahan, makin dekat, dengan diri kepada Tuhan. Karena, ingat, kita diciptakan Tuhan, karena dengan kasihnya, kita bukan karena kebetulan, diciptakan Tuhan, supaya kita dicintai, kita dikarena kasihnya, supaya kita juga bisa kembali kepada, yang memberikan kasih, yaitu Tuhan sendiri. Maka, jadilah, Tuhan masih menawarkan, dengan kasihnya, supaya kita bertobat, supaya kita terjerat, dengan pesta pura, kita tidak terjerat, dengan kemabuan, akhirnya tidak sadar, akan kebenaran, dan kesalahan. Maka, disinilah kita di depan, supaya hidup kita, di jalan yang benar, supaya hidup kita, di dalam hidup kesucian. Maka, disinilah, supaya juga, cinta kita, makin bertambah. Karena orang yang cinta dunia, cinta duniawi, maka dia akan lupa kebenaran. Karena orang yang sudah, mentuhankan dunia, atau mentuhankan uang, maka segala cara, akan ditempuh. Itu tidak peduli, orang akan ditindas, orang akan ditipu, orang akan di, akan, atau mungkin disakiti, atau orang mungkin, akan dirumuskan, di dalam penderitaan. Ini semua adalah, karena kita, terlalu lekat kepada, materi atau dunia, atau dengan uang. Maka hari ini, kita diingatkan, di dalam masa Advent ini, bagaimana kita, di dalam hidup kita, karena kita yang telah, mendengarkan firman Tuhan, kita resapi setiap minggu, kita resapi setiap hari, kita makin berubah, mendatakan, menyerupai kita, menjadi gambaran Tuhan. Bukankah kita, diciptakan menjadi citranya, menjadi gambaran Allah, di dalam kasihnya. Supaya kita makin sempurna, dan Tuhan selalu bersabda, kepada kita semua, tidaklah kamu sempurna, seperti Bapak di surga, sempurna hadanya. Dari situlah, kita dipanggil, marilah masa Advent ini, kita mempersiapkan diri, dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan doa-doa, mengapa kita har doa, justru dengan doa, kita mengandalkan diri kepada Tuhan, ketergantungan kepada Allah. Dengan ketergantungan kepada Allah inilah, kita akhirnya, kita diberikan roh kudus, dan kekuatan, kita akhirnya bisa menghadapi segala kesulitan, maka segala tantangan, cobaan, apapun yang kita hadapi, kita dapat menyelesaikan pula. Maka Bapak Ibu yang terkasih, malah kita pada masa Advent ini, kita persiapkan hati kita, supaya kita layak di depan Tuhan, dan hidup kita, berkenan di hati Tuhan. berkat Tuhan, menyatai kita semua. Amin. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.